Halo, jumpa lagi di RON R29 Gadgetan Gaming. Ada yang request untuk tes ulang Genshin Impact di Infinix GT 10 Pro, tapi dicoba tesnya di setting grafik highest 60fps dengan pakai cooler ya. Di sini saya pakai cooler X9 yang sudah sering saya pakai di tes-tes sebelumnya. Kita akan lihat seperti apa performanya, apakah dengan menggunakan cooler ini bisa lebih stabil, atau bahkan mungkin bisa tembus 60fps rata di setting highest, kita akan lihat aja langsung ya. Di sini kita tes main di area fountain ya, karena baru aja kebuka area ini, mungkin nanti saat berpindah area ada sedikit rendering, tapi kita langsung aja lihat seperti apa performanya. Di 5 menit pertama, teman-teman bisa lihat di sini performanya bagus banget ya, di situasi dalam Ruin seperti ini, bukan di dalam air, performanya bisa tergolong bagus, dengan frame rate rata-rata di kisaran 45-55fps. Dan saat battle begini, kadang-kadang turun ke angka 39-40, tapi itu terasa masih cukup lancar ya. Setelah battle selesai, frame rate-nya kembali lagi stabil di atas 50fps. Kemudian di sini kita ada melawan Ruin grader juga. Untuk performa, saat mengeluarkan skill pun masih tergolong nyaman, dan frame rate yang didapat bisa lumayan stabil di kisaran 35-45fps. Saat di momen ini, gamenya sudah saya mainkan sekitar hampir 10 menitan ya, dan sejauh ini sih masih terasa cukup lancar. Dan dari menit ke 10 ini, saya sudah mulai masuk ke area baru, di mana lebih banyak area dalam air. Dan ya saat berpindah area, memang ada rendering, sehingga frame rate-nya kadang agak turun, seperti teman-teman lihat di layar. Di situasi ini frame rate-nya sempat turun agak parah ya, ke kisaran 20fps. Tapi itu benar-benar hanya sesaat, dan setelah itu frame rate-nya akan kembali bagus di atas 30-40fps. Jadi buat saya sih tidak terlalu masalah. Di sini lagi di area dalam laut, buat saya sih untuk efek visualnya tergolong tinggi ya, mungkin kalau dibandingkan dengan di sumeru, bisa 11-12 lah. Karena di sini colorful banget, dan untuk frame rate rata-ratanya, buat saya masih dapat di angka 35-45fps. selama saya mainkan di menit ke 30 ini, frame rate-nya jarang banget turun di bawah 30 ya. Bisa saya bilang jarang banget. Cuma di saat kita berpindah area aja, biasanya turun ke angka 20-an fps. Tapi setelah itu akan stabil di kisaran 35-45fps. Dan untuk real-time performanya terasa nyaman ya. Karena saya pakai cooler juga, jadi di tangan sih terasa adem aja, tidak terlalu panas. Dan setelah saya mainkan kurang lebih 45 menit, teman-teman bisa lihat di sini, untuk data frame rate-nya rata-rata sih dapat 45. Tapi untuk kurvanya, teman-teman bisa lihat langsung, itu di sekitar 10 menit awal, bisa stabil di angka 50-an itu, karena memang masih di area dalam ruin, belum masuk ke dalam air. Setelah masuk ke menit ke-13, mulai masuk ke area dalam air tadi, frame rate-nya mulai turun. Dapatnya di kisaran 35-45fps. Dan untuk suhu baterai-nya, di sini sih tercatatnya sekitar rata-rata di angka 37 derajat ya, tidak terlalu panas. Jadi buat saya sih, untuk tes di highest 45 menit dengan pakai cooler, performanya tergolong playable banget sih, playable banget dengan frame rate rata-rata dapatnya di atas 35fps. Jadi untuk real-time yang saya rasakan sih, bisa berjalan dengan cukup smooth dan nyaman. Di sini saya coba tes suhunya, tergolong adam juga ya, 40,5-41 derajat. Dan di bagian belakang juga kurang lebih sama, di kisaran 40,5 derajat Celcius. Jadi bisa saya simpulkan, kalau teman-teman memang ingin cari kualitas grafik yang tertinggi, di Infinix GT 10 Pro ini, buat saya masih worth it sih, untuk main atau dicoba main di setting highest ini ya, asal teman-teman punya cooler. Main di setting highest 60fps, bisa dapat di rata-rata 35fps ke atas, buat saya sangat playable dan, bisa dibilang nyaman untuk dimainkan. Tapi kalau teman-teman memang ya, ingin benar-benar dapat performa yang bagus, dengan rata-rata frame date di atas 45fps, memang bagusnya di setting medium aja ya. Bagaimana menurut teman-teman, kalau ada pendapat atau ada saran dan request yang lain, boleh sampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!